Kali ini saya akan bikin video tentang bagaimana cara menerapkan preset atau color grading di Adobe Lightroom pakai PC atau desktop. Jadi saya punya device, Matebook, tapi untuk Windows sama saja. Oke, jadi yang pertama kalian harus masukkan fotonya ke dalam Adobe Lightroom ke sini. Pertama pasti akan begini. Jadi kalian harus klik ini di sudut ini. Kemudian sudah menulis seperti begini. Dan kalian ini preset standarnya kalian bisa lihat di sini kalian bisa gunakan. Tapi di sini saya akan masukkan preset yang saya sudah siapkan. Jadi sekali lagi eksistensi filenya adalah XMP, bukan DNG. Kalau DNG berarti Adobe Lightroom Mobile punya. Oke. Kalau di Adobe Lightroom Desktop atau EC itu dia biasanya XMP. Jadi kalian harus siapkan presetnya file XMP. Oke, dan saya akan masukkan input preset di sini. Titik tiga, input preset. Oke. Saya sudah siapkan dan saya akan masukkan. Klik. Klik. Ini dia. Dia sudah masuk di sini. Oke. Ini dia sudah masuk mode 002. Oke. Dan ini yang saya masukkan sebelumnya. Mode 001. Dan mode 002. Mode 001. Jadi preset yang kalian masukkan ke sini. Itu akan tersimpan di user preset di sini. Oke. Dan kalian silahkan sesuaikan jika ini kalian belum puas. Kalian silahkan sesuaikan di sini. Oke. Aik-aiknya kalian bisa main. Kalau tidak contrast. Ini. Kalau tidak shadow. Kalau tidak white. Oke. Kalau tidak black. Oke. Satu preset tadi. Saya akan masukkan. Klik ke sini. Dan input preset. Dan 03. Sudah masuk. Caa. Oke. Terima kasih. Video kali ini sampai di sini. See you next time. Bye. 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 Bye.